Oke video kali ini Saya akan membahas Tentang kenapa Stop kontak Dua-duanya Untuk dua-duanya lubang Ini Semuanya menyala Jadi untuk stop kontak Yang jika kita ukur Di sini Dua-duanya menyala Normalnya seperti ini Salah satunya harus Ada yang mati Dan Kenapa Kok bisa sampai dua-duanya Bisa menyala Bahasanya orang Ada apinya Oke Untuk Percobaan kali ini Di sini saya buatkan Jalur Ini jalur utama Dari PLN Sementara Yang ini saya Buat sebagai Jalur negatif Jalur netral Kemudian ke stop kontak Dan ke lampu Untuk jalur pas Saya pasang di sini Ada Di sini menyala Saya jumper ke sini Kemudian masuk Kemudian masuk dari sini Kemudian masuk dari sini ke MCB Keluar MCB Masuk ke sini Mati Dan nyala Dari sini Dari sini saya Sambungkan ke sini Saya pecah jadi dua Yang satu masuk ke saklar Keluar dari saklar Kemudian ke lampu Dan dari percabangan ini Saya jumper ke sini Masuk ke Stop kontak Oke Di sini terlihat normal Seperti biasanya Tapi Coba kita praktekkan Di sini Ada Nyala Sementara Di sini tidak Saat lampu Dinyalakan Di sini juga Mati Di sini Menyala Hanya salah satu Yang menyala Dan kenapa Stop kontak Bisa nyala Dua-duanya Dan itu Terjadi Karena Putusnya Jalur Netral Kita coba Untuk memutus Jalur Netral Lampu Lampu Sudah tidak Mau nyala lagi Tetapi Tetapi di sini Nyala Dua-duanya Nyala Dua-duanya Di sini Dipasang Juga Tidak Mau menyala Jadi intinya Jika stop kontak Dua-duanya Ada Apinya Dua-duanya Menyala Bisa dipastikan Kabel Netralnya Terputus Dan Ini Dalam posisi Tertutup Dalam posisi Rangkaian Tertutup Dia menyala Sementara Jika Dalam posisi Rangkaian Terbuka Seperti ini Saklar Saya matikan Di sini Mati Di sini Menyala Seolah-olah Ini normal Tapi Kenyataan Di lapangan Jika Di rumah Biasanya Kabelnya Panjang Dan Terjadi Induksi Di Kabel Tersebut Maka Menyebabkan Kabel Netral Yang putus Akan Ikut Menyala Jika Kita Tes Pan Semuanya Menyala Cuma Dalam Posisi Terbuka Dalam Posisi Rangkaian Terbuka Netral Kita Tutup Tutup Seperti ini Misalnya Ini Rangkaian Terbuka Rangkaian Terbuka Beban Di stop Kontak Kita Lepas Sementara Lampu-lampu Kita Matikan Rangkaian Terbuka Netral Kita Pegang Pun Ini Tidak Akan Masalah Disini Kita Pegang Tidak Ada Masalah Itu Berlaku Juga Di Rumah Dengan Kabel Yang Panjang Dalam Posisi Terbuka Pun Kabel Ini Jika Ditas Pen Akan Menyala Tetapi Jika Dipegang Tidak Membuat Kita Kena Setrum Kecuali Jika Rangkaian Dalam Posisi Tertutup Ada Salah Satu Lampu Atau Ada Salah Satu Stop Kontak Yang Masih Terpakai Maka Netral Jika Dipegang Kita Akan Tersedrum Begitu Kurang Lebihnya Untuk Penjelasan Kenapa Stop Kontak Dua-duanya Menyala Kita Sambung Ulang Seperti itu Oke Oke Demikian Video Singkat Dari Saya Mudah-mudahan Bermanfaat Mengenai Stop Kontak Yang Dua-dua Lubangnya Keduanya Menyala Terima kasih Sudah Menonton Jangan lupa Tonton video Saya Yang lain Mudah-mudahan Bermanfaat Selamat Berkarya Jangan lupa Jangan lupa